Streaming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam Indonesia Oh, oke Biar aku setelah skrin Biar Angga bisa lihat Dirinya Oh ya, selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Mohon maaf lahir batin guys Halo guys Guys, ga ada yang nonton Ada yang nonton tapi It takes a minute It takes a minute There we go Here, let me arrange this Zoila Ziggy Can you turn your volume down On your gamer that you're watching Thank you very much Oke, kita nunggu sampai ada yang chat ini Alright Okay Jadi Jika kalian lihat Itu apa namanya Thumbnail Itu ada banyak orang Fotonya terimakasih Franky Aku curi dari Facebook kamu Ya Karena itu menurut saya foto yang terbaik Dan Aku ada beberapa di phone Tapi ga ada yang full gitu Itu juga fotonya Bukan full Karena ada Anak-anak yang main di bawah Terus ada yang datang pergi Tapi Ada seperti Mereka orang yang luar di sana Dan itu Aku kan jarang keluar ya Aku biasanya di rumah Di goa Belajar I don't know Ya Angga Dia bisa lihat komunitas Indonesia Berkembang Di depan mata Tapi buat aku Aku Udah 2 tahun mungkin Engga Kumpul Besar seperti itu Ya ga sih Angga Saya ga tahu Berapa banyak orang di sana Seperti Ini kan Nova Scotia Ini tempat kecil Aku tak pernah melihat Indonesia di sekitar Dan Kita rasa Kita ga punya Ya mereka Saya ga tahu kenapa Chatnya ga berhasil Tapi Mungkin emang ga ada yang mau chat gitu Ya mereka Saya cuma Di sini Ya ada kita Lihat? Ini cuma salah satu hal saya Saya tadi udah mau udahan aja Kalo ada yang nonton Ada yang nonton Oke Ya Ya jadi Ini cuma terbuka Ya ga? Ya Kayak Ada seperti 40 atau 50 orang di dapur dia? Kalo di daftar itu yang hadir 44 B No 25 Plus Pasangannya Berarti 50 Ya Tapi itu ga dihitung anak-anak Ya Dan ada bule loh Ada bule Dan Kan tahu Banyak sebab mungkin Banyak sebab mungkin Tapi Kalo cowok Bule Sama cewek Indonesia itu Ada Gitu ya Lumayan ada Um Tapi Tim Tidak datang Dan saya harap Tim akan datang Ya Saya suka bule Um Tapi Ada seorang wanita di sana Bule Perempuan Dan saya seperti Wow Ini sangat menarik Kan jarang banget Sangat ada bule Lady Berkahwin dengan orang Indonesia Jadi Saya pikir Mungkin dia berkahwin dengan orang Indonesia di sini Aku Tengok Hai Dan saya bilang Hei ada bule Dan dia melihat saya seperti Kamu siapa? Dia mungkin tetangga kali ya Karena dia tidak tahu Apa itu bule Jadi saya seperti Oh minta maaf Karena dia seperti Aku tidak pernah mendengar perkataan itu sebelumnya Jadi saya seperti Oh ya maaf maaf Tapi ya Itu menyenangkan Terima kasih banyak Frankie dan Syl Terima kasih Ya Mba Syl, Mas Frankie Terima kasih Dan Angga Masak guys Angga Masak favorit saya Itu sayur rangka Dia bikin banyak sekali Dua ini Dua ini gede Kayak Kayak ibu warung Dia Dan datang pakai ini dua Dan habis Dibawa pulang sama semua Oh itu bagus Ya Dan waktu di sana Semua orang bawa makanan Indonesia Tapi saya makan makananmu ayah Iya Iya tapi saya harus Jadi untuk Karena Udah pasti kan Kalau acara Orang Indonesia itu udah pasti makan Udah pasti Makan Dan makanannya itu Pasti ada yang Kita jarang gak pernah ketemu Karena disini kan Iya Susah Jadi ada yang bawa Kayak yang BST Kemudian bawa Bugis Ateb bikin baso Urat Oh iya Setelah kami datang ke rumah Aku makan beberapa bulat itu Ada yang bikin kue lapis Enak kateb Wah bikin martabak Nah terus Oh Tadi ngomong apa Oh iya jadi Untuk acara Orang Indonesia itu Saya kemarin harus cuti dua hari men Jadi satu harinya itu Saya cuti untuk persiapan Masak-masak sama persiapan mental Dan ngosongin perut Nah cuti hari keduanya Itu makan enaknya Dan sekarang saya harus kerja Tapi Males eh Iya Makan bakso Udah makan enak Jadi males kerja gitu Tapi aduh Udah gimana lagi Tidak, itu sangat bagus Aku merasa sangat energi Mungkin harus begitu ya Nah itu yang saya rasain Kalau habis ketemu sama orang Indonesia Walaupun cuman Mungkin bertiga atau berempat lah ya Gak segrup gede kayak kemarin Itu Rasanya lain Susah Ya Rasanya lain Ya Dan aku Aku gak tau Itu bagus untuk mengetahui orang Karena setiap kali ketemu jadi Lebih dekat lagi kan Sebagai teman Iya Karena katanya diingetin sama Teman-teman orang Indonesia yang senior Kalau ketemu begitu lebih baik Jangan sering-sering ketemu Nanti sering berantem Oh beneran? Gak tau kan Mungkin Pokoknya ini kata Z harus kasih lihat ini Ya Oke Bagaimana macam-macam Karena ada yang baru datang Like Mungkin setahun dua tahun gitu Ada yang udah lama Yang 20 tahun disini Umurnya Dari Bayi banget Sampai Sampai Nenek Kakek Pokoknya segala umur Dan mereka semua bersama dan memiliki Parti yang besar yang besar Oh my God guys Indah sekali Ya Rasanya 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 kalo gak ada yang pulang gitu ya Misalnya 24 jam Kita bisa mengambil Ya Kalo misalnya 24 jam Kita bisa bikin ini provinsi yang bagus Kita bisa 24 jam terus ngobrol Cerita Tapi ya karena terbatas waktunya kan Itu aja Kita dari jam berapa ya Kita dari jam 12 6 jam lah ya kurang lebih Sampai jam 5 Ya sampai jam 5 jam 6 Ya Itu Dan itu jauh-jauh loh Itu Nah Ada yang datang 3 jam Perjuangannya itu ya Kalo acara orang Indonesia disini Ya mungkin sama juga kalo di provinsi lain ya Cuman Disini Itu Men Bukan cuman waktu Bukan cuman bensin Tapi Jaraknya Jauh-jauh Ya ada yang jauh gitu Ya Ada yang 3 jam ya Dari Ada yang Ya ada yang 3 jam Ya terus 3 jam disini itu Itu jaraknya men Bukan kayak di Indo 3 jam yang Cuman dari pasar minggu ke Ke Anco misalnya Sampai bertanya Apakah Kang Angga merampok Sisa makanan Oh ya Oh ya Atau mau beberapa dari ini? Aku ga tahu Ini dari mereka atau Ini dari kamu Ini dikasih dari Enggak dikasih Pertama aku Ngambil sedikit Ngambil sedikit Itu plastik kecil Terus kata yang punya ini Si Tehvani Orang Bandung juga Oh Tehvani ini Oke Ini bawa semua nih Bawa 2 gitu Akhirnya bawa 2 Jadi itu semua Dateng dengan Makanan masing-masing Juga dateng dengan Tupperware kosong Sama plastik Apa namanya itu? Zip lock Zip lock Ya jadi Oh ya Jadi Udah biasa jadi pas Tapi gak ada yang mendahului lucunya Jadi Semua udah tau-tau sama tau nih Kalau semua Tamu udah pada dateng Diliat Udah pada makan Udah ada yang mau pulang Udah boleh mulai buku sekarang nih? Mulai Zip langsung semua udah gak tau aturan Tapi Ya kebahagiaan Dan lucunya Udah pada nyampe rumah kan masing-masing Terus Eh ada yang liat ini saya ga? Ada yang liat itu saya ga? Jadi banyak yang ketinggal Oh ya Seaking hebohnya Banyak yang ketinggalan si Bukusannya Hmm Kita ada yang baru disini Well bukan baru Tapi udah lama gak nonton ini Wahyu di Sudah lama banget gak ngikutin channel ini Maap nanya Angga itu Angga ini kerja dimana Dan Sasa kerja dimana sih ya? Kan Pernah tinggal di Indo Berapa tahun ya? Jadi dia gak tau Jadi beri mereka Update singkat Kerja disini? Ya Saya kerja di kampusnya Sasa Ya Aku tidak kerja Aku sekolah Dan kemudian Angga kerja di kampus Yang sama Dan kita tinggal dekat sekolah Jadi kita anak sekolah sekarang Kami anak sekolah di Nova Scotia Iya Dan aku ga tau Aku akan menggunakan kata yang hebat Tapi aku akan menggunakan kata yang hebat Sas ada yang bilang kamu Ini tuh Apa? Dafa dan Mams Dafa dan Zaki Oh! Mams Dafa bilang Aku tambah Muda dan cantik Wow! Oh! Terima kasih Iya mam Soalnya gaulnya sama brondong mam Ya Di kampus ya Ini brondong Tidak, di kampus Teman-teman kuliah Kamu itu brondong Tidak, untuk wanita yang tua Oh iya 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 Jadi Itu semua tentang perspektif Tapi aku lebih tua Tapi aku lebih tua Jadi Tidak 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 Mbak Mbak Bibri itu Suaminya orang Tunisia Tidak 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 Kalo Tidak Kalau saya curhat sama orang Indonesia Kebanyakan ibu-ibu, orang Indonesianya Mbak-mbak Ya perempuan maksudnya Iya Dan mereka lebih peng boast Dari suami Ada di video. Tapi dia.. Mungkin ya, mungkin. Dia muncul dengan.. Jaket roh. Jaket roh. Maksudnya menakutkan.. Jaket roh. Jaket roh. Jaket roh. Kayak dia baru turun dari Harley-nya. Dengan lipstik.. Seperti.. Cerah, cerah gitu. Dan.. Ya, dia di luar, di depan, Rokoji Samsu, apa-apa dia.. Tidak, dia bikin roh sendiri. Yang dia bikin sendiri. Seperti.. Ya, seperti.. Ini.. Ibu ini mungkin.. Langka ya. Ya. Setiap pulang dari Indonesia.. Balik ke Kanada.. Bawa.. Tanaman obat ya. Ya. Tanaman obat. Oh ya, Sus. Mungkin kalau itu.. Bagus juga kita bikin video satu-satu. Mbak Esti. Aku pikir kalau bawa.. Kalau bawa kamera.. Mbak Esti. Tadi di acara itu juga.. Juga.. Seru kan? Satu-satu. Oh nggak satu-satu kayak kita bikin cerita gitu ya. Mereka suruh cerita. Ya bisa tapi.. Kalau orang semua kumpul bisa satu hari dapat kan. Ya. Tapi aku nggak mau lakukan itu. Karena aku.. Aku nggak.. Aku nggak pernah libur. Nantinya. Iya. Aku.. Aku.. Itu satu dari Youtube yang.. Aku nggak.. Aku nggak kangen. Selalu kita nggak punya tim. Aku.. Ya.. Well, ya. Tapi.. Selalu bekerja, Setiap kali ada event, Aku sambil kerja. Dan jadi nggak bisa nikmatin.. Waktu. Gitu. Nggak bisa diam dan nikmatin hidup. Aku selalu videoin hidup. Dan nggak nikmatin hidup. Aku.. Oh iya kita juga itu.. Apa.. Berdukacita atas meninggalnya Babe Cabita ya. Ya. Karena semalem saya nggak tidur. Nontonin semua videonya dia loh, Sas. Dia.. Dia.. Dia yang lucu. Ya. Kita menonton itu.. Itu yang.. Itu yang.. 7 bulan yang lalu. Yang ada di Deddy Kabuzier. Dan kemudian kita nonton itu bareng. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Ya. Itu yang bagus untuk menonton itu. Halo, selamat bergabung. Friska. Minel Aydin juga. Hamid. Majid. Masak gulai nangka nggak kemarin? Oh iya dong. Itu yang favoritnya, kan? Iya. Iya, dia masak itu banyak. Dan.. Sepertinya mereka senang. Iya. Sepertinya juga ada thumbs up. Iya, karena nggak ada yang terpikir. Masak gulai nangka. Terus pada nanya, kan? Nangkanya dibeli di toko Asia. Karena.. Adanya di toko Asia. Yang mangga buah. Saya bilang, oh enggak. Beli.. Itunya.. Eh kok mangga buah. Nangkanya nangka.. Yang di kaleng itu. Hmm. Oh, Awal bilang.. Saya menulis notifikasi di Star. Saya menulis notifikasi. Dan terima kasih kalian. Oh.. Halo mas.. Apa ini? Mas.. Mas Putra Adinyana Raja. Halo. Baiklah. Kita akan bahas apa, Sa? Oh, Sa. Bahas apa aja Mbak Lista? Kita akan bahas apa? Kita akan mulai berbicara tentang.. Um.. 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 Ya.. Ya.. Satu lagi yang aku notice ya.. Dari.. Dari kumpulan itu.. Kami berbicara tentang ini.. Um.. Banyak anak muda. Orang yang ada di Kanada.. 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 Oh.. Oh.. Ya.. Ya.. Oh.. 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 Kenapa? Oh.. Disini aja dulu. Ini enak disini. Dan mereka banyak yang tawarin bantuan. Seperti.. Oh.. Nanti saya kenalin kamu sama yang ini. Atau.. Kamu bisa kerja di tempat saya. Aku bisa bantu kamu. Seperti.. Mereka mau kamu stay atau mau bantu, mau support supaya kamu betah. Ya.. Tapi mereka ingin kita betah disini. Ya.. Dan mereka.. Tapi.. Mereka.. Mereka terlihat seperti tipe personality berbeda. Orang Indonesia yang betah banget disini. Sama yang kurang betah. Atau.. Ya udahlah gitu. Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Aku notice itu. Dan mereka ya.. Nawarin bantuannya. Itu bukan cuman ngomong doang basa-basi. Enggak beneran. Ya.. Temen.. Suportif ya. Ya.. Kayak temen kita Marco itu kan. Ya.. Yakin lu bro mau balik. Sebelum balik. Pindah dulu lah. Dari.. Kita kan tinggal di kampung. Kota kecil lah. Pindah dulu ke kota. Karena dia tinggal di kota. Karena memang.. Kalo di kota.. Lain mungkin ya. Eee.. Vibe nya lain. Semua orang bilang pergi ke kota. Terus.. Ya.. Temen-temen semua.. Kamu di kampung sih. Temen-temen kebanyakan semua di kota. Terus.. Dan.. Kemarin ketemu juga ada anak Papua men. Wayne itu. Iya.. Dia sendiri.. Lulus SMA. Lulus SMA. Lulus SMA. Terus cari kuliah murah. Katanya di Kanada lebih murah. Eh di sini.. Emang lebih murah. Daripada.. Negara yang lain. Sini berangkat sendiri. Kucuk-kucuk-kucuk. Dia masih muda banget. Dia lahir. Oh ya.. Dia kelihatan dia 23 atau sesuatu. Tahun 1999 lahirnya. Ya.. 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 Terus kan orang-orang udah pada sibuk bungkus nih. Terus.. Men.. Mulai men bungkus men. Saya malu om. Oh dia panggil kamu om? Ya dia panggil saya om. Karena ya mungkin saya bener.. Sekedik THR Kanggo ngegantian sayur nangka. Terima kasih Squidward. Ya.. Ya itu bener. Itu satu kaleng. Itu.. Untuk bisa. Ya terus tadi cerita lagi Wayne itu ya. Saya.. Karena dia anak muda. Tinggal sendirian. Terus dari Papua. Dan.. Bahasa Inggrisnya gak ada aksen ya. Karena aku liat dia ngomong sama.. Oh really? Ya.. Wah ini.. Ini tuh aku tanya.. Siapa Wayne itu? Ya Wayne.. Tapi.. Lo mau pulang abis ini. Kan dia baru lulus kan. Wah enggak om. Saya mau disini dulu om. Udah disini soalnya sayang. Jadi memang kalau kita tanya.. Tiap orang itu.. Beda-beda memang. Tapi orang tuanya mining kan? Ya orang tuanya masih kerja di.. Oke.. Jadi itu.. Itu pasti.. International School. Di sana. Oh ya.. Kadang-kadang mereka punya sekolah sendiri tuh miningnya. Ya.. Ya.. Jadi.. Dan dia gak punya logat sama sekali? Tidak. Jadi lahir kecil.. Lahir besar di Papua. Lahir besar di Papua. Di International School. Tidak ada logat. Tidak. Oh ya.. Keren ya. Itu menarik. Dan saya menarik. Dan dia ngajakin saya main badminton. Basket. Cuman ya.. Lo jauh sih om. Lo tinggal.. Lo pindah ke kota dong gitu. Jadi mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Kalau kita tinggal di.. Sempat nyobain tinggal di kota. Mungkin akan lain gitu. Kita juga mungkin. Ilain ya. Ya.. Tapi yang pasti segala macam lebih mahal ya kan. Sewa-sewa apa.. Lebih mahal. Tidak. Gak tau kita bisa punya mobil apa enggak. Kita lihat guys. Aku gak tau. Tidak. Tapi emang bener. Kalau kita mau pulang awalnya terus ketemu orang Indonesia jadi mikir lagi. Iya ya. Iya. Dan ibu saya. Setelah saya bilang itu juga ibu saya seperti. Oh jangan. Aku gak tau dia ngerti kagak. Karena dia tidak pakai bahasa Indonesia kan. Dia gak ngerti. Tapi kadang-kadang dia nonton live. Tidak selalu. Tapi kadang-kadang dia nonton. Dan kalau aku satu dua kata bahasa Inggris. Nanti dia coba kaitin sendiri. Dan ya kurang lebih sasa mungkin ngomong ini gitu. Terus dia. Dia. Ya. Jangan pulang dulu. Pasti kamu bisa. Karena Kanada sekarang seperti. Pada umumnya. Iya hancur-hancuran nih. Pada umumnya hancur. Ya seperti. Semuanya jelek. Seperti. Tidak penerbangan sekarang mulai naik. Anda tahu. Ada krisis A, B, C di sini. Susah. Krisis healthcare. Krisis housing. Krisis apa. Imigren pada datang. Dan ya. Kualitas kehidupan turun. Orang pada marah. Dia pasti lokal kayak marah di dalam hati gitu. Ya seperti. Kanada nggak pernah seburuk ini sebelumnya gitu. Tapi itu. Pada umumnya. Jadi kehidupan individu. Tidak tentu. Rata-rata. Keuntungan individu. Ada yang untung banget di sini. Ada yang enak banget di sini. Tapi seperti. Seluruh. Pada umumnya. Turun. Tapi itu tidak maksudnya. Kualitas kehidupan semua orang. Pada umumnya. Pasti ada orang yang. Yang. Killing it right now. Doing really great. And you know. We could. Ya. Definitely. Doesn't have to be bad. So I don't know. 50-50 guys. 50-50. But. I don't know. I think the problem is. Like. It's about personality. Seperti aku bilang tadi. Kalau personalitynya. Um. Lebih cocok di Indoya. Like us. Like. I. I feel like really positive and hopeful about Indonesia. But a lot of people don't. So. Maybe they don't. You know. You want to be in a place where you feel positive and hopeful. Right? Um. And other people feel that about Canada. Like. And. Tergantung. Indo. Indo is better for some types of people. And Canada is better for other types of people. So. I don't know. I don't know. We're still deciding. I don't even have to think about it right now. I just tell like you guys. Aku harus. Skol lagi. Sertang lagi. Never ending story of homework. So. Yeah. And I have an exam. Aku masih exam. Sampai Harir Abu. I have three more exams to go. After this. I'm going to do more. Macroeconomics. Do you want to. Do you want to brush up on your intermediate macroeconomics? Oh. Mmm. Ina. Ina. You said workaholic. Siapa workaholic. Um. Is the. What do you mean about a workaholic? Am I a workaholic? I love. I love work. Um. Anga is. Anga is also a workaholic. But it doesn't have to be like. Work. Work. It could be any kind of task. What's. Anga. Always has to be doing something. Hmm. So. I guess. We're. Kind of workaholics. Indonesia and hopeful is definitely not synonymous. Oh. Don't. Don't feel hopeful. You don't feel hopeful. Naj. Oh. I. I. I see Indonesia and I. I. And I see. Um. I see hope. I see hope. I think it's. Full of hope. Oh. Uh. Nikmatu Rosida Nongo. Hello Nikmatu Rosida. Apa kabar? Hello mbak. Oh pasti. Oh selamat lebaran. Selamat lebaran. To your son. I. I watched that video where he got into his. Yeah. School. Hahaha. Gak jadi jadi guru. Jadi. Computer AI apalah. But. I'm so happy for him. Selamat lebaran juga mbak. Mohon maaf lahir batin. Iya. Kita. Kita kadang rukun. Kadang gak rukun. Tapi kebanyakan rukun ya mbak. Terima kasih. Pasti makannya. Pasti. Pasti. Pasti lebaran di rumah mbak Nikmatul itu. Berasa lebarannya ya. Makanannya. Hmm. 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 Adam seputras FBI hidup di Kanada. Mahal banget kah sekarang? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kemarin cerita. Maksudnya. 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 And then dia bilang. Dia pernah hidup di Australia. Ya dia pernah hidup di Australia. Kanada dia kling-kling gitu dia. And sekarang udah di Kanada. And then aku tanya. Enakan mana Kanada sama Australia. Dibilang Australia. Kalau di Kanada rasanya saya miskin. Ya. Dan aku kayak. Sama. Dia bilang. Memang itu vibe di sini. Dia bilang kerja banting tulang. Nggak bisa nabung. Nggak. Di sini ya. Di Kanada. Sementara kalau di Australia bisa. Terus saya juga bilang. Saya bukan cuman banting tulang. Ya kan. Cuman bisa buat bayar. Apa namanya. Bayar kontrakan. Sama. Belanja ke warung. Ya. Belanja makanan. Di Perancis ini juga lagi pada naik Kak. Pusing. Ya. Well. I mean. Luckily. Luckily. The best things in life. Are. Are free. Really. What? The best things in life are free. Well that's the saying. And emang benar. Kita bisa. Like banyak untuk. Banyak untuk dinikmati. Yang. Yang tidak pakai uang. Like. When we're. Hanging out with our friends. Or family. Or having a laugh. Jokes are free. You know what I mean. Like. So. Relationships. Are. Are a source of enjoyment. Ya. Tapi kalau ngomongin. Jadi sekolah itu enggak. Enggak free. Sekolah. Kesehatan free. Enggak. Enggak free. Enggak. Udah cerita belum? What? Oh. Udah ceritain lembur saya belum? Angga go. Angga mau menang. So. Bring out your tissues. Jadi ceritanya tahun kemarin kan. Tahun kemarin itu. Setiap ada kesempatan lembur. Saya ambil tuh. Apapun lemburannya. Malik Matul bilang. Harga pajak. Harga pajak. Oke. Pada naik. Pajak, properti juga dinaik. Dinaikan. 8% tahun ini. Padahal tahun kemarin sudah naik 5%. Waduh. Itu. Ya. Anda tahu rumah yang jelek banget yang di belakang rumah ibu udah anggap bongkar-bongkar. Itu pajak di properti itu juga naik. Padahal udah diturunin dindingnya. Ibu sampai berantem sama CRA itu. Karena kalau rumah-rumah di daerah itu kejual. Dan harga udah naik karena tetangga jual-tetangga jual. Itu dipakai kalkulasi pajak ibu. Jadi ya setiap tahun. Menurunkan itu juga. Ya karena kalau Alberta. Itu salah satu tempat di mana. Pajaknya gak terlalu tinggi. Ya tapi karena itu kayak relatifnya gaya. Orang sedang bergerak untuk bergerak di sana. Mengerakkan rumah. Ya tapi dia punya rumah pasti. Tapi tidak apa-apa kamu akan baik-baik. Udah punya favorit disitu. Tapi ya pasti naik lagi. Ya. Ya tadi lagi cerita. Oh lembur. Jadi tahun lalu. Saya itu setiap ada kesempatan lembur. Atau ada volunteer. Siapa yang mau lembur gitu kan. Itu saya gak pernah lewatin. Satu lembur pun. Pokoknya semua lembur saya ambil, 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 ambil. Terus yang bodohnya saya juga. Karena saya pikirnya. Kan lembur itu bisa ada dua pilihan. Mau jadi hari libur. Jadi waktunya bisa dijadikan hari libur. Tambahan. Atau diuangkan. Ya kan. Nah terus kan waktu itu. Tahun lalu tuh saya mikirnya. Karena kita udah ada rencana. Tahun ini mau pulang. Dan supaya lebih lama waktu pulangnya. Saya mau ambil semua lembur. Gak taunya saya kan gak baca kontrak detail. Di kontrak kerja itu. Ternyata. Lemburan yang diuangkan itu. Harus dipakai. Habis. Eh. Lemburan itu. Waktu. Harus dipakai. Waktunya hanya bisa digunakan sampai akhir. Maret. Maret. April. Ya. April ya. Kalau gak dipakai. Otomatis jadiin uang. Nah terus saya tanya. Ternyata setelah saya tahu gak bisa dipakai. Untuk liburan musim panas. Saya bilang. Sasa. Gimana nih. Mau dipakaiin buat saya lembur. Eh libur atau. Enggak diuangin aja. Oh yaudah. Karena kita butuh uang kan. Diuangin. Mungkin kalau. Biar ini. Biar keliatannya kaya ya. Kita boleh kan. Biar keliatan ngerasa kaya. Sekarang doang nih. Good luck. Terus. Lemburannya itu. Kalau di rupiah itu sekitar 45 juta rupiah lah. Ya. Empat ribu berapa doang. 45 juta ada. Well itu adalah salari. Tidak. Mendingan. Mendingan gak usah ngomong duit. Tapi ya. Terus. Ternyata. Setelah diuangkan. Saya kehilangan hampir setengahnya. Aku gak ingat. The amount now. But. You. Definitely. Aku. Aku ingat. Pokoknya kamu bayar. Seribu lima ratus. Kepotong. Dengan pajak. Ya. Hampir setengahnya hilang. Dan kemudian. Dan kemudian. Angga langsung panik. Langsung kaget. Terus. Dia hampir penangis. Matanya udah merah. Karena saya. Karena. Karena. Untuk bayar pajak. Segitu. Banyak. Sekaligus. Gitu. Karena biasanya. Kalau orang gajian kan. Dua minggu. Dua minggu. Jadi. Pada umumnya. Pajak. Di dalam setahun. Kan gede. Tapi gak terasa. Karena gak sekaligus. Lihat di depan mata. Berapa banyak gitu. Yang diambil sama dia. Terus dia. Oh dia. Itu beneran. Angga sangat panik. Saya mau nangis. Saya harus mendapat. Dia benar-benar menangis. Dan kemudian. Saya harus mendapatkan kalkulator. Dan saya harus menjelaskannya. Gak so. Iya. Dan saya bilang. Babe. Ini sudah berlaku dengan kamu. Selama kita di sini. Anda tidak merasakan. Ya tapi gak sekali jebret gitu. Sas. Itu kan sekali jebret banget. Dan dia bilang. Benar berarti itu. Teman kerja. Jangan pernah. Overtime. Dijadikan uang. Dijadikan duit. Dijadikan libur aja. Iya. Karena bla bla bla. Dan saya bilang. Well. Jika kamu gak jadiin duit. Kemudian. Tidak ada beneran finansial. Seperti. Kamu akan menjadi. Tidaknya kamu akan memiliki lebih banyak wang. Jika kamu menjelaskannya. Iya. Tapi mereka hanya memiliki lebih hari. Mereka lebih utamakan. Time off gitu. Dibanding duit. Iya. Gak. Karena kalo time off. Ya kan gak dipotong pajak. Tapi itu mitos. Dan udah di confirm. Karena disitu ada Siska. Itu dia. Iya. Mereka. Saya confirm di internet. Dan kemudian saya confirm. Dengan specialist payroll. Dan temanmu. Iya mereka pokoknya. Sararin kamu berdasarkan mitos. Iya. Temen-temen itu. Temen-temen yang orang Kanada ya. Lokal sini itu. Sebisa mungkin kalo gak kena pajak. Seperah pun mereka kejar gitu. Karena mereka udah capek. Kayaknya seumur hidupnya bayar pajak dulu katanya. Terus. Mereka gak mau membuat wang. Mereka gak mau membuat wang. Mereka seperti. Aku berikan kamu. Kamu bisa kerja. Pertamaian. Dan kemudian. Pokoknya mereka tidak mau. Mereka 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 mau. Yang wiem. Mereka ada di Indonesia kan. Itu sistem debit Anythinger. Misalnya. 100 juta perkataan pertama. Pajaknya sekian. Dan kalau kamu dapat 200. Atau dalam setahun yang 100 lagi. Teksnya sedikit lebih tinggi Gitu lah 15% Dibanding yang 5% Yang pertama Jadi teksnya marginal Teksnya sedikit lebih tinggi Di pertamanya Tapi itu doang Mereka gak ikhlas Mendingan miskin Daripada harus bayar pajak Di atas lebihnya Mungkin gak ikhlasnya mereka Sama gak ikhlasnya saya Kali ya Cuman bahasanya aja yang beda Karena saya gak ikhlasnya itu dipotong Itu hasil keringet Saya itu kerja keringetan loh Ya Kayak budak udah Kuli Terus dipotong pajak segitu gede Tapi masih potong pajak nih Saya masih ngerasa takut Kalau saya sakit Karena fasilitas kesehatan Pelayanan kesehatan disini Parah Jadi rasanya Buat menghibur hati pun Enggak, ngerti gak? Right Jadi bukan semata-mata Karena kamu gak puas Dengan school systemnya Kamu gak puas Sama healthcare systemnya So kamu Tidak ikhlas Gak ikhlas Jadi kalau misalnya Semua Lu bayangin aja Lu hidup Tapi lu Diliputi rasa ketakutan Untuk supaya gak sakit Orang kan gak mungkin Sehat terus Pasti ada sakit nih Jadi Itulah mungkin yang Salah satu yang terberat ya Buat saya Soalnya saya kerjanya sama Kerja saya itu Besar resikonya Jadi sakit Iya Tiap hari kerja pulangnya Sakit-sakit badan nih Iya Iya Pegel-pegel kan Jadi kalau Ya gak tahu mungkin Tiap orang beda-beda Cuman buat saya Mulai sekarang Saya tahu Kenapa teman-teman Lokal sini itu Males-males Karena Ya itu Saya akan jadi Orang lokal sini Saya gak akan pernah Ambil lemburan Yang gak mandatory Saya akan kerja Minimum aja Gak mau lebih Karena buat apa sih Kerja lebih sama juga Dibayarnya Jadi Ya Banyak Tapi saya seneng lah Banyak belajar Ini Doli dimana Doli Panjaitan PPN di Indonesia PPN PPN naik 12% Tahun depan Oh karena PPN sekarang 10% Pajak pertama nilai Oh jadi mereka naikin itu Tahun depan Mulai tahun ini Pajak THR Naik Apa yang Pajak THR THR ada Pajak juga Apa Ada Pajak Oh jadi ada Pajak yang beda Di atas THR Saya gak tahu Oke Ada Pajak Natura Oke Komisi Bonus Tunjangan Oke Oh Baik Kaget kemarin Pas tahu Potongannya Gede banget Pemerintah Makin doyan Uang Pajak Oh Doli Aduh Tapi Mas Doli Atau Bang Doli Karena Pasti orang Sumatera Utara nih Bang Doli Kalau menurut saya Beruntung Bang Doli disana Karena ada Yang gak dipotong Sama pemerintah Indonesia Itu kebahagiaan Kalau menurut saya Maksudnya Pasti lebih happy disana Walaupun pajaknya Pajaknya gede Tapi happy Bang Doli Coba Bang Doli disini Tapi itu Dipotong pajak gede Tapi gak happy hidup loh Ya ya Tapi itu dia Itu yang aku Aku ingat lagi Pas ketemu Orang-orang Di party kemarin Ada orang yang Gak happy di Indro Gitu Karena Karena situasi Karena semua orang Di situasi unik mereka Ada orang yang Benar-benar Kanada lebih baik Ambil pemerintahku Jangan lupa Jangan lupa Lupa Mereka gak Gak suka Jadi Ya Kita gak Aku Aku Gak happy disana Jadi Ya Aku Maksudnya Itu Jadi Saya mendingan Saya mendingan Gak dapet Lemburan segitu Banyak Kayak disini Tapi bisa makan Bubur ayam Tiap pagi Itu kebahagiaan Yang Gak bisa Dibeli juga Well Saya gak tahu John Kata Kenapa Bisa gak Gak happy Well Saya gak tahu Karena pada dasarnya Kanada itu Nomor satu Pemerintah 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 Kalau kamu miskin Harus Minta uang Kamu minta ke Pemerintah Kalau kamu butuh Bantuan apa Pemerintah Kalau kamu sakit Pemerintah Pokoknya Kamu butuh Apa-apa Kamu harus Ke pemerintah Pemerintah Ambil duit Kamu Setengah Dan kemudian Semuanya Itu adalah Relationship Kalau di Indo Relationship Kebanyakan Mungkin Gak di semua tempat Mungkin Aranya Lebih ke Kanada Tapi Semoga Tidak Tapi Itu keluarga Semuanya Keluarga Masalah itu Diselesaikan Sama keluarga Kalau Kalau Anggota keluarga Butuh Bantuan Keluarga Sendiri Yang Kerjasama Untuk Selesain Masalahnya Bantu Semuanya Keluarga Keluarga Kalau Keluarga Lo Engga Enak Gimana Kalau Lo Engga Punya Keluarga Gimana Ada Isu Yang lain Gimana Ya Yang Mungkin Mungkin Tidak 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 Ini Mbak Indik Betul Jelasin Pajak Di Kanada Bayar Pajak Lumayan Tapi Banyak Kembali Kok Ada Kanada Worker Benefit GST Climate Exchange Saya dapat Tiga Kali Dalam Setahun Bonus Tersebut Juga Harus Dilaporkan Sebagai Income Lalu Dipajakin Ya Saya Tidak Apa Itu I was Talking To The Payroll Specialist Yesterday The Indonesian Woman And She I Think It Is Taxed Anyway But If The Government Gives Us Money For Whatever Reason And Then They Want Us To Pay Tax On That Money Why Didn't Just You You Or Well Because of The Tax But Yeah It's Like Giving Charity And Then Asking For 10% Back That's What 30% Biar Biar ada Kerjaan Di Petugas Pajak Oh My God I I I I I I I Does I I I I I Oh Oh Yeah I 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 Banyak banget gitu, jadi saya Kalo di Aku kuliah, kamu kuliah juga Iya, saya kuliah juga, cuman gak pake buku Pake watot Pake watot sama pake nahan Tapi yang lebih malu tuh saya nahan Rasa emosi loh, beneran Karena inget ini di Kanada ya, kalo ini Bukan di Kanada mungkin Kayak waktu saya dibully sama temen kerja Yang bapak-bapak, kakek-kakek tua itu Mungkin saya udah tungguin dia di parkiran Dan ajakin ngobrol gitu Tapi disini Ngomong Sentuh aja bisa jadi masalah Ngerti gak sih apa Jadi ya Jadi saya bener-bener hati-hati banget Jadi tes kesabaran saya Luar biasa disini Sama orang-orang yang keras kerjanya Dan lebih gede Dan pasti saya kalo sampe ada kejadian dipukul Pasti saya langsung pingsan di pulau mereka Karena mereka lebih gede Tapi kalo Risa lebih cepet Jadi banyak belajar ya, mudah-mudahan Dan pelajaran nahan emosi saya itu bisa dipake di Dimanapun nanti kalo kita udah ga di Kanada lagi Amin Malumlah saya anak terminal kan Ya itu yang terbaik Ya itu yang terbaik Ketika anda anak terminal Anak terminal Lidwina Kalau misal di Indonesia orang yang dapat gaji 5 juta per bulan Tapi ke luar negeri bisa dapat 15 sampai 20 juta per bulan Itu bersyukur di luar negeri Karena mereka bisa menyisikan 5 juta per bulan buat nabung Aku akan bilang, kamu tidak akan mengembangkan duit Tapi mungkin di luar negerinya dimana? Kalau di negara yang... Tapi di Canada, kamu tidak akan mengembangkan duit Di negara yang tidak ada pajak penghasilan, mungkin ya bisa nabung Kalau di sini kayaknya... Bayangin, satu bulan gaji saya Tiga perempatnya sudah dipakai untuk bayar kontrakan rumah Tidaknya, ya Kalau itu rentnya Itu harusnya jangan Harusnya kita cari kontrakan yang lebih murah Kamu harus hidup di rumah yang lebih murah Dan jangan sampai begitu Tapi, orang yang lebih murah Itu agak tidak mungkin untuk melakukan itu Itu kayak, mereka tidak punya pilihan tapi untuk tidak tergantung Karena tidak ada apa-apa lagi Satu nganggur Jadi, kalau di sini berdua Dan kemudian dua-duanya kerja Kemudian itu cerita yang lebih berbeda Ya bisa lah kita beli MACD tiap hari lah Kalau dua-duanya kerja Enggak, kalau dua-duanya kerja Kalau dua-duanya kerja Dia harus pergi ke Tim Hortons on the way home yesterday Dan aku bilang, tidak Aku bilang, jangan sampai itu jadi habit Sekali-sekali Sekarang, terakhir Saya nge-treat Z, beli es krim yang terkenal di sini Dan aku bilang, tidak Ya enggak, tak dulu Saya cerita nih Harga es krimnya itu yang paling murah Tujuh dolar Tujuh dolar udah sama teks Tujuh dolar Jangan lupa teks Jangan lupa, itu kayak, ya itu kan sama teksnya Tapi kita pakai teksnya Tapi kita bayar teks Jadi count teks Terus, tadi aja Seben dolar untuk krim es krim Terus, tip kan Tadinya kan kita tip itu kan biasanya naruh di bol gitu Dan mereka ingin tip Iya, bentar dulu Ini uangnya cash coin itu taruh kan Nah, terus pas kemarin Karena udah setahun Karena nih, toko es krim ini bukannya hanya pas Hanya di tiga musim Winter dia gak jualan kan Terus pas bayar pakai debit gitu Aduh ini, saya bingung kan ini tip Tipnya gimana nih Saya udah nyiapin tipnya 50 cent, saya udah bawa Kan Tapi, wah, mangkoknya gak ada Terus ternyata Pas kita Nah, kalau kita gak Kasih tip Itu gak bisa langsung Print keluar gitu Si receiptnya Jadi ada pilihan Do you wanna give a tip? Terus aku pikir Oh, aku pikir tipnya Oh, tipnya bisa gue nulis sendiri nih Iya kan? Gue angka Apa, gue hapalin Oh, kalau 50 cent berarti 0,50 gitu kan Tapi gak ada nih Terut, taunya udah ada pilihannya Satu dolar setengah Dua dolar Dua dolar setengah Terus gitu tipnya Gue, bentar, bentar, bentar Kalau gue gak kasih tip gue malu dong Gengsi dong gue Iya kan Terus kalau gue nanya Ini gimana cara tipsnya Malu, lebih malu lagi gue Iya kan Akhirnya udah gue pilih yang paling kecil Satu setengah dolar Berarti 100 ribu Rupiah Dan kita bisa beli itu Kenapa ada tips untuk aiskrim Bila itu terjadi Itu kaget Aku gak ingat itu Seorang budak Kamu pergi ke truk aiskrim Dan ada tip jar Tidak ada Kenapa mereka sekarang Adain itu Udah, ini bukan kayak Amerika di film-film Dimana waitress Dapat 2 dolar per jam Right? Itu bukan Pasti kalau dibayar Dia bayar minimum wage kan Iya Iya Apa kamu mendapat tips Di pekerjaan? Kenapa kamu mendapatkan Di pekerjaan? Kenapa kamu gak mendapat tips Dan kemudian Dan kemudian Orang yang seperti Adakah kamu ingin coklat? Kenapa mereka mendapatkan tips Kenapa? Karena mereka gak menutup Aiskrim kamu Iya Iya terus Terus kan Saya jelasin sama Z Z Saya ngerti Kenapa Mami itu Against kita Kalau kita beli aiskrim di sini Terus Z bilang The excuse is You can say to Mami This guy Is a local business So we need to support local She said that Local business Maybe she thinks Orang Goldfield No 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 And satu lagi And ada one daddy They made this From scratch How do you know? Look at the sign Ada signnya Made from scratch Itu Dia yang ngomong So Once in a while It's okay Itu Z menghibur saya Yang takut dimarahin Sama kamu Karena beliin di aiskrim Oh my god We've created a monster Yeah But she saves her money I'm happy She saves her money But she spends our money That's the other thing Right? She's responsible With her own money That makes me happy Dan dia bilang Memang dia butuh treat Sekali-sekali Oh is that what she said? Yeah She probably heard that from you Oh kalo Isai bilang Emang iyalah Yeah Kita berhak lah Yeah Cause you enjoy it That I'm the one That's very I'm the strict So she knows that And then you play Off of that You don't You're not on my team Udah biarin Sekali-sekali gak apa-apa Biarin She should watch Reservoir Dogs And listen to Mr. Pink Aku I don't know I think I watched that When I was a teenager So I kind of forgot References Selin Iya katanya tips Di US and Canada Udah gak masuk akal Mintanya ya Gak seikhlasnya lagi Tapi udah fix Minta sekian persen Saya gak setujunya itu Kenapa kayak Dipaksa gitu Orang harus ngasih tipnya Dipaksa pertama Yang kedua jumlahnya Juga dipaksa And they're after your emotion Cause they go right after They know Mereka tahu Mereka tahu That you're like Aduh malu Kalo gak kasih Apa nih kalo lagi ngantri Kalo ngantri Kalo ngantri belakang banyak orang Oh Mereka lihat Nanti mereka pikir saya pelih Tapi jujur ya Tapi jujur saya pribadi Ini kemarin pas mau ngasih tip itu Ada Saya ada Pride As in Asian Iya Karena diantrian itu Dia diantrian itu Semua orang Karena ada Ini orang bule kan Saya sendiri orang putih Ini orang bule kan Imigrant Iya Terus gue pikir Hancing Gue pencet langsung 25% Tapi karena saya takut salah Dan mata saya kan udah agak garabun ya Jadi saya perhatiin Mana yang paling kecil nih Oh paling atas Pojok sebelah kiri Oh oke Gitu Kamu tahu Saya gak pernah pergi ke banyak tempat Seperti Sekali di dunia berwarna Iya karena kamu gak perlu Karena saya yang sering pergi kemana-mana nih Sampai ketinggalan kunci di mobil Kamu gak butuh Tim Hortons Kamu gak butuh Subway Ini adalah Ketua-ketua Sekali-ketua Saya kan pengen tau Saya kan orang Bandung Disini saya pengen tau lah Udah tau ya Cukup Cukup tau aja Gimana rasanya ketinggalan kunci di dalam mobil Harus pulang jalan kaki Dan rasa mau mati Nanya sama ibu Stopin taksi Gak ada yang mau berhenti Itu ada perasaan yang Anjing nih orang-orang nih Gitu Ada Well Saya gak tau Saya bilang dulu Ini adalah Pemimpinan yang sangat Pivotal di hidup saya Ketika saya Saya gak tau Apa-apa Apa-apa Pemimpinan itu Di Jakarta Waktu itu Dan aku lagi Aktris yang gak ada kerjaan Gak punya duit Terus Tunggu fee-nya keluar Dan aku Tinggal Berapa puluh ribu gitu Sampai aku dibayar Jadi aku benar-benar Miskin untuk beberapa hari Aku masuk Aku butuh Apa Razor Apa Cukuran Untuk ketek Apa Kaki Terus aku beli Tapi aku salah Ambil Mungkin salah posisinya Kan ada Ada Razor Di Indonesia Yang 60 ribu Ada juga yang 7 ribu Karena Ada yang Import Buat Orang spesial Nah aku Salah ambil Yang import Buat orang spesial Itu yang Aku tidak tahu Entah 70 ribu Satu Cukuran Dan aku tidak tahu Dan kemudian aku sampai ke kasir Dan aku seperti Oh Aku Kaget Itu seperti Semuanya Buatku Yang saya punya Untuk dua hari Dan kemudian aku Aku lihat Belakang saya Kalau ada orang Kan aku malu banget Kalau misalnya Oh Aku tidak tahu Aku harus pergi Buat yang barang Dan aku Bule Dan orang Lalu menunggu Saya Dan Saya Menurut saya Buat Razor Dan buat saya Sama aja Saya tidak mendapat Ada yang Adisional Karena Razor Menurut lebih Dan Yang Sama Sama Aja Saya hanya Harus melakukan Lepas dari Lepas Dan Aku Jadi susah Tidur Aku Ngomong sama diri Sasa Kenapa Kamu tidak Berhenti Untuk Apa yang Kamu Kenapa Kenapa Kamu Buat Itu Yang Tidak Razor Hanya Karena Malu Sama Orang Belakang Kamu Tidak 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 Saya harus berat Tidak Saya ingin Tidak 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 Tapi beneran Tapi Saya sebagai Orang asia Gitu ya Emang ada Dalam hati itu Yang kayak Pengen Menunjukkan Gitu Sama Ya terutama Sama lokal Gitu kan Makanya Setelah saya Ada teman Orang Filipin Itu Yang satu Kerjasama Satu Mereka kita kayak ada sama gitu jadi kita berdua kadang suka kerjasama kasih liat nih sama orang karena udah kita bisa, nah jadi ada rasa-rasa itu yang kadang saya praktekin, pokoknya saya gak mau ras Asia itu disini karena katanya apa, Wulfill ini baru nih tahun-tahun keulangan ini baru nerima selain student ya kalau student internasional kan udah biasa kan baru di akhir beberapa tahun keulangan ini nerima banyak orang imigran dari berbagai macam negara ini baru banyak, kayak Z bilang aja di sekolahnya ada lagi anak Korea baru ada lagi orang tua jadi, nah saya gak mau image orang pendatang itu imigran, lokal gitu kayak gak punya duit banyak nanya, gak bisa kerja jadi saya mau nunjukin itu kalau semuanya begitu dan semuanya imigran 80% imigran sekarang di toko orang India semua yang kerja betul, 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 dan pelanggan juga tergantung jamnya tapi kita hanya katakan jadi, kita hanya katakan setengah setengah itu imigran di tempat dan kemudian semua imigran itu malu dan mau tunjukin dirinya banyak duit dan terhormat kemudian, jangan-jangan orang sini akan seenaknya naikin harga dan minta tips yang banyak karena mereka tahu bahwa orang pikir seperti itu dan jadi, kayak kamu tahu apa yang iya? mungkin harus pelit seperti saya, babe beritahu temanmu kalau kita gabung bersama dan kita tidak ikhlas dengan semua ini mungkin mereka akhirnya bikin boycott Indonesia kamu kangen nggak? di Indonesia ada boycott-boycottan sampai, ya, teman turunin harga kita bisa melakukan itu bersama kalau kita hanya bekerja bersama, babe ya, terus ada teman saya yang Filipina kan di mobilnya itu pakai pakai plat nomor kan, di sini kan plat nomor itu hanya di belakang di depan nggak perlu pakai plat nomor kan nah, terus plat nomor di depannya itu yang I'm proud Filipino atau apalah gitu ya ada flag Filipina terus aku bilang man pride Asian, man ini gue nggak ada soalnya punya Indonesia belum bikin nih gini terus dia copot nah, terus saya perhatiin lagi kalau belanja nih di supermarket memang orang bule itu kan dia seperlunya ya ya kan kalau belanja itu paling nggak buat 3 hari 3 hari, nanti hari keempat balik lagi gitu kan nah, saya perhatiin nih cuman saya yang orang Asia dan orang Asia lain yang belanja di tempat yang sama itu yang belanja itu mungkin minimal buat seminggu lah jadi agak banyak nih belanjaannya kan karena saya belanja di tempat itu terus dan saya suka milih kasirnya sama ibu-ibu yang baik itu terus yang baik suka ngobrol apa di superstore jadi saya selalu ke situ walaupun nantriannya panjang sampai dia kenal apa kabar kamu gitu kamu ini 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 ya terus sampai dia nanya kenapa setiap orang Asia yang belanja itu nggak pernah sedikit tangan saya pegel katanya gitu karena dia harus gini-gini kan sekian berat-berat terus oh iya cuma orang Asia oh iya kamu lihat katanya gitu kan terus tapi disitu saya merasa bangga berarti orang Asia belanjanya lebih banyak daripada orang lokal saat itu karena kamu selalu berfikir tentang bagaimana kelihatan bagaimana kelihatan kelihatan ya man karena sampai dia bilang seperti kamu kamu selalu beli kopiko sampai saya promosiin kopiko sama ibu-ibu itu dan ibu-ibu itu oh terima kasih kamu kasih tau ini permainan murah lebih enak dari produk Kanada dan kopi ya pokoknya saya banyak bikin teman sepintas sama orang-orang di toko dan ya itu disaat itu saya bangga sebagai orang Asia karena dia yang bilang cuma orang Asia yang setiap belanja tuh banyak kalau orang sini mungkin kadang gak ada hiburan kali ya jadi mereka seneng kalau belanja sering ke supermarket kalau gue kan males tapi kamu harus bukannya kamu bilang oh tidak apakah itu kamu atau seseorang tapi lama-lama mungkin miskin cemburu ya orang Kanada yang miskin disini kalau lihat pendatang pada banyak duit pada sukses dan mereka gini-gini aja dan dapat banyak kemudahan dari pemerintah mereka padahal dilupakan jadi mungkin kamu harus mengembangkan profil yang tinggi saya? iya saya udah capek saya udah capek saya udah capek dengan rasism yang bisa jadi muncul saya udah capek sekarang saya mau sombong ya to our detriment ya ya gak kadang beneran saya ya ada itu lah ada rasa malu gitu jadi orang Asia kok kayaknya dikecil-kecilin lulu ya padahal mungkin enggak ya cuman perasaan doang di otak aja ya cuman perasaan doang jadi akhirnya saya harus tunjuk gigi unjuk gigi tapi itu sulit karena orang sini semuanya baik semuanya baik tapi kita tidak tahu ada apa di otaknya karena gak pernah ngomong jujur karena saking baiknya mereka gak pernah beritahu you yang beneran kamu akan punya lipstick di daging mereka gak bilang apa-apa mereka bilang oh hai mereka tidak jadi kita gak tahu apa yang mereka pikir sebenarnya susah saking baik semua orang apa itu kata Najdorf screw deep culture ya sewa rumah berapa kata Jondo kalau kalau di sini karena ini kita sebenarnya ini prime area kasih pasaran aja 950 untuk satu kamar oh ya ya iya untuk murid kamar yang jelek 650 mungkin kamu itu kalau di kosan tapi kalau kamu atur sendiri mungkin kamu masih ada yang 550 satu kamar share house gitu maksudku yang punya ini yang punya landlord ini kayak yang di basement ini dia kan dulunya kan oh itu mas studio apartemen aku berbicara tentang kos-kosan oh oke terus 2 bedroom yang agak jauhan dikit lah gitu itu mungkin masih ada yang seribu tapi 1100 untuk 2 kamar tapi jelek gitu jelek maksudnya jeleknya Kanada gitu bagus kalau dibanding Angga gimana kelanjutan cerita anak-anak dari Timur Tengah malam-malam main basket oh itu gak ada komplain jadi nah ini jadi akadiyah itu ya kampus yasasa itu apa student itu adalah raja jadi apapun kesalahan yang mereka buat pelanggaran yang mereka buat itu selalu dibenarkan itu selalu dibenarkan dan kadang-kadang ditutup-tutupin jadi kita gak bisa apa-apa jadi waktu itu yang anak basket itu saya yang komplain maksudnya saya yang komplain karena saya mau ngerjain kerjaan saya tapi gak bisa karena ini karena ada rakyat ini jadi jadi bos saya bilang Angga student itu adalah raja jadi untuk menghindari konfrontasi seperti yang kayak gitu-gitu itu kan hal kecil dia bilang padahal menurut saya itu hal gede banget karena respect ya tapi kata bos itu hal kecil jadi lebih baik kamu atur waktunya biarin mereka main dulu nanti abis itu kamu dateng setelah mereka udah gak ada kalau perlu kamu nungguin tapi saya gak ngomong dalam hati saya cuman ngomong dalam hati saya coba aja lu di posisi gue gitu lu di posisi gue pastinya iya kita mau kerja harus nunggu udah saatnya kita boleh kerja dan harus bersihin tapi kita harus nunggu gitu kayak orang goblok di luar pintu gym sampai mereka bers no i'm good jadi yaudah saya pikir oh oke jadi makin tau sekarang saya lebih baik hindari aja itu yang bilang berarti close single butuh sekitar 2000 dolar buat biaya hidup per bulan buat tinggal dan makan mungkin sasa dan angga butuh sekitar 3000 per bulan kali ya buat biaya perbulanan kayak itu benar-benar bergantung karena makanan jangan lupakan makan mungkin di indos oh makan gampang karena benar-benar kamu bisa makan kangkung makan nasi telur kayak kangkung peras gitu makan nasi goreng pokoknya ada banyak pilihan di indonesia gak harus makan semua gaji lo gitu buat makan tergantung karena ada banyak makanan murah nangka itu sangat murah sukun guys kayak ada banyak pilihan untuk makanan tuluk lo disini benar-benar mahal so if you want to eat asian food you're gonna spend more money that's you know like and if you want to eat healthy food fresh food oh my god that's a luxury here if you're not interested in eating a can of no-name beans then you're in trouble you need to like you need a lot of money for food so jangan lupa makanan and don't eat out you won't be eating out forget that like you're no you pack your lunch ya like tidak ada warung di depan like break time kamu kerja break time don't go to Tim Hortons you're gonna have to bring that peanut butter sandwich iya disini kan no name brand peanut butter iya Wolfville ini kan kota cantik ya kota kecil cantik yang banyak wisatawan kesini gitu iya kan apalagi kalo musim panas kan jadi kayak kemarin tuh mba mba Eniel bilang oh lu tinggal di Wolfville beruntung banget lu enak lu enggak mba enak kalo buat wisatawan yang cuman dateng visit kan dia yang nanya restoran ini kita gak pernah makan di restoran yang ada di belahang rumah kita ini padahal ini semua terkenal maksudnya tujuan wisatawan ya kan kecuali kalo ibunya Sasa dateng dari itu pun makan sama Sasa sama Z ya kan waktu itu sekali doang abis itu udah gak pernah lagi jadi kalo kita ditanya tentang gimana makanan disini makan gimana enak kita gak pernah tau padahal ini persis di paling jalan cuman 2 menit di apa Main Street ya 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 anyway tapi ya jadi jadi aku gak tau ini sangat susah untuk bilang karena bergantung 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 it's how much money you need so susah di ini but if you're like 2,000 3,000 is yeah pokoknya really really hard to save money here if that's the type of money you're making it's really susah kita gak ada save money aku sama gak ada save money pokoknya gak bisa save money but again yeah that's our situation semua orang beda malam kasasa dimana oh DN mamas salam dari malaysia oh malaysia oh aku kangen southeast asia guys i can't wait till we go back i like malaysia too i could live there for sure john said sewa rumah sudah termasuk listrik dan bayar kebersihan atau no 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 like you got everything on top listrik on top right so jangan lupa kalau kamu irit listrik mungkin 150 per bulan or something like that and then kamu harus buy all of your soapy-sopy things right your dish detergent your laundry detergent your heating in the winter time is more expensive right like in the winter time mungkin kamu jadi listriknya naik atau i don't know how you heat your house but listriknya naik in the winter months and then you've got to pay um i don't know everybody's different we don't have a water bill but i don't know you have your internet is that included or not tragantung right internet is super mahal your phone ini kan negara paling mahal tu telephone so you got all that other stuff so susa susa and you need to brush your teeth you need to buy the razors terus yeah yeah kalau orang asia itu hemat jadi belanja banyak di supermarket dan masak di rumah jarang makan di luar well yeah if you're all of your restaurant or though um well mungkin itu semua masakannya dibuat-buat um like the average tongue kalau tastenya anggakan lain of course dia kalau makan misalnya subway even a subway kalau dia makan subway sama aku makan subway mungkin aku lebih kena daripada dia karena ya gak ada sambalnya and angka sejak pindah ke sini kan jadi pintar masak so I like eating at home too kasasa kalau balik indo orang tua mengizinkan tidak rindu kak ya tidak tidak masalah kalau aku pindah balik ke Indonesia tapi ya mungkin dia lebih bahagia tidak like mungkin dia lebih bahagia aku tetap di sini tapi I mean apa bedanya aku di Indonesia atau aku di Vancouver misalnya and di sini umum sekali orang pindah kota jauh dari orang tua karena kejar pekerjaan and we are here in like Nova Scotia where maybe ya ada pekerjaan di Halifax atau apa tapi tergantung ya kita dapat opportunity apa maybe opportunity lebih bagus di tempat lain di Calgary atau di mana so sering sering banget orang pindah jauh dari orang tua dan flight di sini mahal so tetap aja jarang ketemu kan kalau aku tinggal di Vancouver pasti jarang ketemu maybe lebih sering ketemu Claude di Indo karena at least it's a nice place to visit mungkin dia mau sering nengok saya lagi mikirin mau cari kerja di sana katanya bisa ubah visitor visa jadi visa kerja kalau dapat kerjaan oh well yeah if you're yeah if you're alone then maybe it's a little bit more flexible maybe you could find some ways to make it work and also maybe you get a great job and you wouldn't have to deal with any of the problems I'm talking about so yeah tapi agak sulit aja Kanada sekarang agak sulit it's not the tide maybe like arusnya arusnya lagi ngga friendly itu doang you have to be a strong swimmer Friska by the way segala penjuru sedang tertuju ke Nova Scotia katanya wilayah teraman kalau ada bencana besar ya kah what is a penjuru what's a what is a penjuru okay people are I'll just say people are saying right I don't know kalau ada bencana besar aman atau tidak tapi ada hmm I aku pas waktu covid aku lihat like facetime ibu and kelihatannya enak banget di Nova Scotia di zaman itu so that's one of the reasons why I thought you know like Nova Scotia is a good place banyak farm you know ada farms ada food ada fresh air lots of nature ada beruang aku suka but yeah I don't know about that bencana besar apa bencana besar apa dulu ibu ibu kasasa udah berapa kali ke indo ibu 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 dia suka keindul untuk kerja juga kadang-kadang jadi ya it's hard to say ada beberapa kali dia datang dan i didn't even see her there like aku gak ada disana waktu itu so she's been there without me too aku di bali dan dia ke jakarta tapi hanya tiga hari kalau dia kerja maybe aku gak sempat ketemu ya seperti itu kadang-kadang terjadi tapi ibu traveling terus guys dia baru pulang dari philippine kemarin segala penjuru means every corner sah oh oke penjuru hole oke Arya said ya oh yang sama child protection itu udah resolved kah i don't know belum tapi sepertinya tidak kita tidak diganggu lagi so mungkin masih buka atau mungkin udah tutup aku gak tahu karena mereka tidak kasih penjelasan gitu oke aku gak tahu apa yang terjadi dengan Angga Angga kamu kembali oke kalau enggak aku ini kenapa ya laki-laki kalau pup bawa berita is that you guys also it's a stimulant maybe jadi plan balik ke Indo setelah kuliah ya kita 50-50 mau pulang ke Indonesia atau i don't know karena aku selalu mau fleksibel kalau kita gak fleksibel ya then maybe there's some opportunities we miss so i like to keep myself as fleksibel as possible but otak kita sekarang ya 50-50 aku akan cari kerja di sini yang cocok yang enak and kalau dapat tawaran aku akan bandingin itu dengan kehidupan di Indonesia aku akan cari kerja di Indonesia juga i'm gonna bandingin dua-duanya and then ambil yang terbaik dengan segala faktor but you know like Angga punya keluarga luar biasa juga di Indonesia so ya kita disini ada keluarga disana ada keluarga kalau misalnya kita ke tempat lain tidak ada keluarga so even keberadaan keluarga kita ambil into into consideration and then we'll just make the choice whichever one is the best at that time gitu but yeah 50-50 I love Indonesia aku pikir we could do something great there too so we'll see all right I'm just gonna wait for Angga to take over karena dia bilang dia mau chat sama kalian habis itu dia kabur tapi dia balik sebentar Tessa hello Sasa good morning good morning Tessa welcome to the chat Technoid said kenapa pilih Nova Nova Scotia and like I don't know the weather is not too bad dibanding Canada yang lain yeah and I'm familiar with it dekat ibu terus yeah it's just kemudahan itu and then disini ada ada kuliah dimana ibu pernah ngajar disini so aku kenal universitas ini and so I just felt comfortable here itu doang rindu kalian oh thank you amin natus hopefully after this whole school thing is over i can be a better youtuber again tapi susah untuk susah untuk jadi konsisten atau bikin video yang bagus kalau masih ada pekerjaan anyway after my exams are i wanted to make that the inflation video for you guys but yeah Canada seremnya kalau winter dingin banget itu dia tidak i mean i'm thinking like there are some places in Canada yang lebih buruk daripada yang lain so kan waktu bapak saya ada and i would go visit him dia tinggal di tempat dimana saking dinginnya itu roda mobil suka frozen di kondisi rata like so a long long time to get used to that menurut ku sasa lebih bagus kerja tetap kerja di Kanada dulu untuk nabung hingga jadi miliarder rupiah dan pindah ke Indonesia bikin usaha cafe atau yang lain oke amin penghuni langit jadi miliarder dulu oke i will catat the thing is like where 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 could we be more successful it's really hard you know you really don't I don't know I don't know and how much could we save in both I don't know it's yeah kita harus tebak tebak nanti kita lihat tawaran dulu we'll see what happens rekordnya berapa derajat pas winter di Wolfville um I think um itu berapa ya maybe like negative negative 20 is a thing but I don't know the record of how cold like negative 40 I don't know I think we had one one day where it was like super duper cold but actually we were warned to turn off our heater it was so cold because apparently it's too cold and it would break our heat pump but uh sunat demi cintamu season two oh sham that's a a classic for sure uh negative 20 jeez yeah negative 20 ada negative 40 I don't I don't know cause disini ada yang like minus but that's with windchill yeah and if you ask me what windchill is I don't know tapi um actually we'll ask Angga when he comes out because I could google it but I'm not sure what the what the what the record is for the coldest but Rata Rata Nova Scotia has milder winters than all the other provinces so like BC and Nova Scotia like we're on either ends of Canada kalau disitu agak lebih tenang so that's nice ya aku bilang kenapa laki-laki tuh kalau pup harus bawa berita Indonesia saya saya banyak harus ini saya harus banyak buang makanan Indonesia kebanyakan dan saya udah lama gak cium gak cium gak cium bau pup tapi bau masakan Indonesia udah lama banget baru sekarang ini jadi kayaknya oh kalau kamu pergi ke bathroom kalau dia gak enak seperti jengkol kamu gak hidup oh karena kemarin ada petai mereka gak ada petai ya di lontong sayur oh kamu gak kasih tau aku saya pikir kamu tau oke jaket factory outlet enggak cukup cukup gak ya oh ini apa nih oh ini udah kamu baca yaudah kamu bales semua ya sosnya profesi oh ini vitamin vitamin Z profesi menggiurkan di Indo sekarang itu konten kreator kalau berhasil mungkin pendapatan perbulannya bisa di atas 1M oh masih bisa emang kayaknya udah terlalu sulit ya konten kreator banyak banget sekarang ya tapi itu mungkin bisa nanti buat Z kalau Z mau jadi konten kreator nama alias kalau influencer sosmed di Kanada teksnya gimana kak ah itu gimana Sama aja tapi mereka membeli 13% untuk kontribusi pensi yang saya tidak akan dapat aduh aduh sesuai jelas pokoknya gimana sama tapi mereka potong lebih banyak sama tapi potongan pajaknya 13% jadi lebih banyak oh potongan CPP oh potongan itu ya di sini di sini ada Canada apa pension plan CPP itu jadi kalau untuk self-employed youtuber itu 13% ya jadi atas pada undu asma kenapa saya gak mudik belum nih saya belum mudik rencananya Juli Agustus tapi saya belum tahu karena masih nunggu nunggu duitnya cukup apa gak buat beli tiketnya karena kita bertiga kan jadi gak tahu nih mudah-mudahan cukup kalau jadi rencananya Juli Agustus tapi saya gak bisa lama-lama karena terbatas kan waktu libur saya jadi mungkin sasa sama siang agak lebih lama sedikit antara kita pergi bareng terus pulangnya beda waktunya atau perginya beda pulangnya bareng jadi itu belum tahu John D anggap punya teman ngobrol teman saya ngobrol itu cuma teman di tempat kerja aja dan itu pun ya dengan segala keterbatasan bahasa Inggris saya ngobrolnya seada-adanya lah tapi ya itu teman saya teman saya di luar kerjaan cuma satu Ryan itu yang orang Filipin karena anaknya satu sekolah sama Z tapi semenjak anaknya enggak satu kelas lagi sama Z jadi enggak pernah ketemu jadi saya hilang teman ngobrol di luar di luar tempat kerja dan teman-teman Indonesia itu teman-teman ngobrol juga tapi ya di mereka semua adanya di kota jadi paling ngobrol sehanya di di chat aja enggak asik sih memang tapi mungkin kalau saya tinggal di kota mungkin di selah-selah off atau weekend gitu saya bisa mampir satu rahmi nongkrong ya kan cuma karena disini enggak ada teman-teman Indonesia yang tinggal paling deket dari sini itu Mbak Susi sama Mbak Esti harus nyetir sekitar 30 menit kurang lebih TikTok konten kreator dan afiliator oke Angga bikin warung aja disini masakan indo kan belum banyak karena kita enggak berencana untuk tinggal lebih lama disini jadi kita enggak mau invest waktu uangnya juga enggak ada uang modalnya uang modalnya kalau kamu mau berbisnis Indonesia tempatnya jadi kalau kamu punya otak like entrepreneurial gitu pasti lebih bahagia di Indo dibanding disini dimana mereka keras yang punya jiwa entrepreneur ya disini kayak enggak support jadi pemerintah enggak tahu ya mungkin saya salah juga cuman ini analisa blow on saya aja saya ngeliat karena kayaknya pemerintah lebih support monopoli daripada support usaha kecil menengah atau orang yang baru mau usaha gitu itu kayaknya malah ya enggak di support baik dari sisi aturan mungkin juga kalau saya mau bikin toko Indonesia kan saya perlu modal ya kan kalau saya datang dengan proposal bagus bisnis kalian oke tapi istilahnya minta apa suntikan dana gitu dengan bunga sedikit kecil kayaknya atau mungkin ada kali saya tapi saya gak mau invest di waktu mikirin gitu banyak-banyak aku cerita aku cerita kemarin berbicara tentang oligopoli monopoli yang besar perusahaan besar mereka katanya itu ada profesor yang pasti bilang kalau di sini mereka di pemerintah Canada pikir lebih efisien untuk kita kerja untuk perusahaan gede karena perusahaan gede itu mungkin mereka punya akaunting untuk usaha so they do everything but if you had like all those people punya bisnis di sini like daripada 100 karyawan ada 50 bisnis kecil setiap bisnis kecil harus punya accounting sendiri jadi lebih efisien kalau semua kerja di satu perusahaan and then you have an accounting department untuk urus semua gitu so not just accounting but there's all kinds of tasks that it would be easier and cheaper and more efisien to do it you know under one company daripada pecah-pecah semua yang kecil-kecil and so they mereka lebih itu sebabnya mereka mau small business like if you're self-employed and you have like a small like sole proprietorship or whatever itu nanti kamu dipotong lebih banyak si pipinya jadi mereka tidak mau kamu bisa lakukan sesuatu lebih murah like they want they don't want you competing with those other big bigger businesses they like the bigger businesses they don't like the small ones they don't want you competing they want to make it susah untuk kamu compete sama mereka karena they're efficient and you're not kata pemerintah and then also this is what I was talking to Esty and Esty seemed interested so maybe they're interested too iya tapi mungkin itu bener toko warung Indonesia itu ya kayak menurut saya salah satunya wira usaha yang yang bener-bener struggle gitu sampe nemuin marketnya sendiri modalnya sendiri itu Asian Market Asian Store karena waktu saya ke Asian Store yang di Halifax itu sama Mark itu apa yang lo cari disitu ada ceker ayam belidah terus sayur segala macem ikan ikan-ikan ikan tropis ya ikan dari ini banyak banget macemnya gitu berarti kan dia ngedatengin sendiri itu entah ada importir dan I don't know pemerintah support the custom atau apa tapi kan dia terbatas tapi dia tetep ada berarti kan ada yang beli itu salah satu kalau menurut saya salah satu wira usaha yang bertahan hidup dan dan di support sama para pembelinya gitu karena walaupun shop buntut buntutnya 2 biji 3 biji itu 30 dolar 300 ribu tapi ada yang beli tapi yang lain-lain kayak mau bikin warung kecil kayaknya ah ngapain warung kecil udah ada tuh tim Horton itu aja atau kayak toko material nih toko bahan bangunan kalau di Indonesia kan banyak ya ada yang ada yang gedenya ada juga yang toko-toko kecil-kecil dan istilah berbagi rezeki kalau disini kayaknya gak ada istilah berbagi rezeki tidak karena kenapa kamu bagi-bagi rezeki karena pemerintah melakukan semua itu mereka ambil hal-hal duit dan mereka yang bagi-bagi rezeki mereka pilih siapa yang harus dapat duit dan siapa enggak ya contohnya oh Israel lagi perang lo kasih uang ke Israel bantuin sekarang Iran lagi saya gak even payah attention oh ini Perdana Menterinya Sasa nih ya kalau pas bagian perang-perang cepet banget dia responnya dia ngehe juga tuh lama-lama apabila perang-perang melakukan sesuatu yang Angga tidak suka itu perang-perang 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 ya maaf Pak Trudo maaf tapi ya bener kenapa Bapak itu kalau pas perang-perang cepet banget responnya Pak Iran send 50 drones over Israel terus gak tau ini ini dunia tambah kok yang perang-perang malah dibiarin aja gitu kayaknya tambah parah ini Iran loh men tapi udah daripada kita ngomongin perang mendingan kita ngebacot aja nih yang gak jelas ya tapi sedih juga sih perang tiada akhir oke oh teknoid gak usah bikin warung Bukalapak aja nah ini tentang Bukalapak di weekend market itu ada itu kemarin hostnya Mbak Mbak Sil sama Mas Frankie itu pasangan keren dua-duanya orang Indonesia kan tapi udah lama tinggal di di luar Indonesia dari sejak muda dan Mbak Sil itu dia itu dia sering ikut apa bazar market weekend market gitu dia bikin apa tas apa gitu dari potongan-potongan kain gitu yang dia jin itu keren itu dia rajin banget tapi dia tinggalnya di kota nah kalau disini weekend marketnya ada juga cuma karena disini daerah pertanian ya dia ada pertanian gitu terus kan ada perkebunan apa anggur apel segala macem gitu jadi beda kayaknya mungkin kalau di kota kita bisa banyak belajar dari Mbak Sil gimana caranya dia Mbak Sil aktif banget tuh keren dia rajin gitu ikutin itu weekend market masakan Indo lagi naik daun bule dikasih nasi goreng aja udah bahagia banget ya dan disini udah ada nasi goreng beku di apa frozen nasi goreng di supermarket kadang saya suka beli juga buat kerja kan karena tinggal dipakaian microwave tapi kadang suka karena buat saya rasanya kurang berasa jadi saya suka tambahin apa garam marica atau apa kalau di Indo udah foto rokok kopi sambil chat kesini bro oh ya 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 Mbak Undu saya masih kerja di tempat lama Lidwina Saweria udah cukup kali buat beli tiket oh saya tanya Menteri Keuangan dulu Saz cukup gak Saweria dibeli buat beli tiket oh itu dipakai buat beli sku oh kata Sasa kemarin habis dipakai buat beli askrim oke oh Fx Benjamin masalah konflik biasanya ya bener setuju untuk menyenangkan raja seolah-olah belasi raja ya makanya saya udah saya di gak tau kadang-kadang saya ngerasa karena kita udah ada rencana di tahun depan nih misalnya Sasa beres sekolah kan berarti kan kalau itu terjadi rencana itu berarti kan saya juga kerja di tempat yang ini itu cuman kurang lebih setahun lagi kan ya setahun setahun lebih dua bulan mungkin kurang lebih jadi saya cuman akan nikmatin di sisa akhir waktu kerja di tempat yang sama ini dengan kerja sebaik-baiknya tapi gak mau ekstra saya gak mau berlebihan gitu kayak sebelumnya karena saya pengen pengen dan biasanya saya banyak kerjain ekstra gitu di sisa waktu saya di tempat kerja tapi kalau sekarang gak saya akan jadi kayak lokal saya akan jadi kerja seadanya supaya gak sakit-sakit gak sakit-sakit badan setiap habis pulang kerja ya tapi kalau disini pun masih tetap disini misalnya sampai Sasa lulus karena Sasa dapat kerjaan disini saya masih akan tetap di tempat kerjaan yang sama karena sejauh ini sih happy ya saya happy walaupun sakit-sakit badan tapi happy karena udah enak sama temen-temennya terus sama kliennya sama apa sama pelatih olahraga sama atlet studentnya enak gitu udah apalah gitu udah kenal jadi malas juga saya cari kerjaan baru dan mulai lagi dari nol lagi kayaknya udah deket ya kan hemat bensin hemat waktu oke Panji Mahesa terakhir streaming gak ada chef jadi gak ada kelanjutan kisah mahasiswa oh ya 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 terakhir saya kenapa terakhir saya kenapa ya tidur ya tidur berapa lama dapat kerja oh teknologi berapa lama dapat kerjaan sejak nyampe disana susah gak oh enggak ya kebetulan Sas sejak kita pindah ke Wolfville satu bulan ya dua bulan dari pindah ke Wolfville saya dapat kerjaan kan no 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 September ya jadi seminggu setelah cari kerjaan Sasak bikin lamaran langsung dipanggil waktu itu enggak enggak terlalu lama yang lama itu yang agak nunggu lama dan sabar-sabar itu nunggu izin kerja ya kan sama PR biar bisa kerja itu tapi saya saya termasuk beruntung lah Alhamdulillah oh iya saya udah dapat PR banyak iklan yang lewat nih di Youtube oh oke berarti bagus gak kalau banyak iklan yang lewat oh bagus berarti bagus itu mas buat kita mas oh Sas ini ada yang menarik nih tentang usaha kecil kita pastiin ya unduh sama Sasan nih Sas berarti intinya pemerintah Kanada itu enggak support UMKM mereka ya tidak Friska Merdianti bukan cuma makanan sewek Indo juga lagi naik daun enggak tahu kenapa banyak orang yang diajak kenalan sama bule oh oke Dwi Nori semoga tambah betah terima kasih tapi saya enggak berharap tambah betah Sas kamu berharap tambah betah enggak aku aku mau bahagia aku mau betah di kondisi mana ya itu ya itu Sas Undu Asma cerita dong soal olahraga hoki es di Kanada apa benar sesadis film dikit-dikit langsung oh ini ya unduh jadi kalau mungkin ya saya juga baru kan di Kanada pokoknya hoki ice hockey itu disini kayak sepak bola di Indonesia jadi udah jadi kayak apa kebutuhan utama untuk menyenangkan hati enggak kenal usia enggak kenal gender itu kalau saya perhatiin ya di ring di akadia itu ice ring itu kalau pas ada hoki game itu yang nonton dari anak bayi sampai kakek nenek itu nonton dan mereka bener-bener paham gitu kayak kita lah nonton bola kita fanatik kan sama sama salah satu tim yang kita dukung terutama tim dari kota atau tempat asal kita misalnya nah karena udah jadi agama itu katanya buat orang tua yang mau anaknya jadi pemain hoki dari kecil ya itu udah dimasukin camp udah disupport peralatannya udah pasti kan terus setiap ada game itu kan disini kan jaraknya jauh-jauh ya itu orang tua itu harus berkorban uang waktu tenaga untuk nganterin anaknya setiap pertandingan dan itu jadi jadi pekerjaan baru buat para orang tua jadi udah support banget lah gitu itu dari sisi penontonnya nih sama anak apa apa pembinaan ya pembinaan sejak usia dini tapi saya juga ngeliat itu bukan olahraga yang bagus kalau kalau buat di Indonesia karena saya salut ya kalau anak kuliahan yang main nih atau anak SEPA karena yang suka main di ring yang punya nyaka dia itu mereka ada berantem ada kelas ada body charge gitu ada ada kata-kataan ngomong kasar gitu tapi hanya di dalam ring doang nih setelah selesai mau keluar ring itu mereka baikan apa gak ada berantem lah gitu kebayang gak kalau itu di Indonesia kalau itu di Indonesia alat itu apa hoki stick bisa jadi alat senjata untuk berantem kan terus helmet terus yang paling ngeri itu ini kan si apa namanya skatingnya ya skatingnya itu kan ada blade ada pisaunya itu kan ada ya ada apa namanya blade nya itu itu kan mereka suka di asah dulu tuh sebelum dipakai main tuh biar biar lincah kali ya jadi tajam itu sebut bahaya kalau di Indonesia itu mungkin udah wah udah jadi tawuran tuh terus penontonnya kan cuman di di sekeliling ringnya Akadia itu dipakai fleksi glass kan sekelilingnya yang fleksi glass itu kalau sama tenaga orang emosi marah mau berantem itu didorong aja pasti didorong aja pasti jatuh tuh pokoknya pasti jadi tawuran deh dan disini saya salut mereka mereka gak berantem berkepanjangan terus mereka gak pake alat itu jadi senjata untuk berantem keren sih itu salah satu yang keren menurut saya oh kalau di Indonesia bener kalau di Indonesia itu bakalan jadi tawuran di tiap mungkin di dalam satu pertandingan kan dia ada berapa babak sih satu dua tiga ada tiga babak kalau gak salah kalau gak ada overtime setiap babak itu 20 menit tapi bersih kan mungkin di tiap 5 menit kali kalau di Indonesia itu berantem pasti karena body charge dibolehin terus ngedorong gitu dibolehin juga ya tapi salut lah saya itu bener sama pemain hoki disini sabar-sabar bener oke oh FS Benjamin ya terima kasih udah diingetin sejauh ini saya masih ya itu sejak saya pindah ke Kanada dan kerja disitu kesabaran saya bener-bener berubah ya di uji gitu saya harus sabar-sabar bener karena saya takut di hukum karena banyak aturannya kan tapi licik loh waktu saya ngerasa dibully yang ngebully saya tadi apa-apain masih tetep kerja ada cuman udahlah padahal kita belum beli mainan malah udah pulang duluan ya Kang oh daily smile halo mainan apa nih dulu terus ada ngomongin apa ya aduh maaf saya lupa Dewi Ulfa Yunita makin kurus oi Kang aduh itu dia ya kayaknya kita orang Indonesia lagi pada kesulitan semua disini jadi menghemat makan menghemat lemak menghemat apa jadi pada kurus ya temen-temen juga ya ya temen-temen kemarin temen-temen Indonesia banyak yang mulai langsing juga gak tau nih nah itu izin kerja cari kerjaan dulu baru urus apa apply izin dulu oh saya saya orangnya taat aturan jadi urus dulu baru cari kerjaan baru apply karena mereka gak akan kasih kecuali yang ilegal ya cuman kayaknya mungkin kalau kerjaan ilegal itu yang gak perlu izin kerja mungkin kebanyakan kalau di kota besar kali ya karena lapangan kerjanya lebih banyak kalau disini oh disini ada juga yang gak perlu izin kerja ya kalau jadi petik buah itu ya kan tapi itu tapi kerjaan musiman tapi kan kalau petik buah ya tapi kayak part time mohon urus urus tanaman sama itu tapi harus ada yang kenal itu bisa dibayar dibawah meja orang gak tau tapi harus ada yang kenal karena orang sini kan juga banyak curiganya takut-takut ya kalau gak kenal tiba-tiba oh kamu mau bayar saya di bawah tangan gak nanti takut di jebak atau apa ya ya betul sekali itu mas Panji waktu nunggu izin kerja sama nunggu PR dan sama nunggu ya nunggu kita bisa bayar uang kontrakan kita tinggal di rumah ibunya Sasa di rumah mertua berapa bulan ya 6 9 9 bulan Dwi Nori oh Dwi Nori di PEI di PEI banyak orang Indonesia gak Dwi Nori di PEI banyak orang Indonesia gak ya karena disini kayaknya setiap satu bulan adalah orang baru ya kalau gak salah karena ya tapi saya jarang juga sih ketemu cuman saya banyak ketemu orang yang baru ketemu juga kemarin dan udah pada lama di sini temen begadang bareng gak ada ya ada temen begadang bareng saya Sasa atau Z kalau lagi weekend aku baru dapat dua buah iklan sekaligus gak di skip buat oh terima kasih terima kasih Lidwina Patriati Sukandar di Kanada gaji 30 juta gak bisa nabung gak bisa bisa gak 30 juta rupiah kan tapi kalau kamu mau mempunyai sedikit dan itu udah dipajak atau belum dipajak Patriati sebenarnya kalau hidup sendiri pasti bisa nabung kalau kamu hidup sendiri kalau kamu kamu bisa tidak hidup sama orang atau kamu kamu hidup sendiri dan harus keluar untuk ketemu orang karena kamu tahu itu meme-meme yang orang keluar dari rumah dan kemudian kopi 10 dolar seperti itu kalau kamu kalau kita berdua tapi kita bisa di rumah karena kita bisa marah-marah kita bisa senyum-senyum nonton barang atau apalah berantem sama Z kita ada hiburan lah tapi kalau hidup sendiri kamu benar-benar mau di kamar sendiri seumur hidup dan tidak keluar karena setiap kali kamu keluar 100 dolar setiap kali kamu keluar ya enggak tapi paling enggak bisa nabung karena misalnya kalau sendiri kan kalau kamu tahan enggak keluar bukan kalau sendiri kan enggak perlu sewa rumah yang dua kamar atau tiga kamar bisa yang satu kamar kalau sendiri kayaknya kalau aku sendiri nih kalau aku hidup sendiri dukungan di kamar tapi kamu akan menghabiskan lebih banyak di luar dan memiliki sosial kalau orang kayak saya kadang saya enggak perlu orang kadang saya enggak perlu orang banyak kan kamu tidak tidak bisa seorang oh iya kamu tidak bisa seorang kamu hanya seorang depres tapi saya enggak harus setiap hari setiap malam makan di luar kalau tipe orangnya kayak saya enggak tapi kamu harus pergi ke kejadian kamu masih butuh percayaan kamu masih butuh percayaan hanya satu orang akan nikmatin mobil itu kalau kita kan berdua kita dua-duanya nikmatin mobil itu kalau satu orang tetap harganya sama kalau satu orang naik kendaraan umum kamu mau kendaraan umum kalau di kota lagi-lagi itu lagi-lagi kita terlalu banyak faktor ya terlalu banyak ya bener terlalu banyak faktor jadi tinggalnya dimana tapi ada satu satu hal yang kamu bisa yakin negara ini apapun nikmat yang ada di piring kamu akan diambil dan kamu harap oh nanti saya begini begini nanti saya bisa nikmatin ini dan kemudian Kanada akan ambil itu dari kamu dan kemudian oh enggak dapat ya itu 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 tidak ada tinggal di deskripsi di deskripsi ini oh enggak tidak ada tinggal di deskripsi iya bubazir iya 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 kalau di Indonesia kapan-kapan nge-vlog pertandingan hoki lah, nanti ya kalau oh iya satu lagi oh iya tadi saya ada yang lupa pertandingan hoki itu penontonnya 80% mabuk ya bukan mabuk lah, pokoknya mereka minum alkohol, 80% dari penonton hoki itu nge-bir, atau minum alkohol ya pokoknya mabuk lah jadi itu juga lagi bagusnya gak ada berantem sesama penonton, sesama supporter gitu gak ada berantem, padahal kondisinya misalnya mabuk kan minum alkohol kan yang ada adalah muntah karena saya itu yang bersih-bersih, jadi muntah dimana-mana kaleng bir, kaleng botol, itu doang tapi ya gak tau mungkin alkohol eh apa, bir dengan hoki itu mungkin like buddy-buddy atau pokoknya kalau gak minum bir itu gak Abdul main hokinya atau apa gak ngerti saya tapi ya itu jadi lucu jadi kadang-kadang ya bedalah gitu ya kalau di Indonesia kan nonton bola aja gak boleh kita kadang-kadang bawa botol minuman yang plastik ke dalam stadion karena suka dipake lempar kan kalau disini botol bir kan bukan plastik eh kaleng bir kan bukan plastik yang ammonium itu kan kalau masih ada isinya dilempar paling ke bau lah tapi gak ada gak ada kayak gitu-gitu kan gak ada gak ada dan ya tim hokinya maka dia agak kurang beruntung tahun kemarin kurang beruntung oke di otawa ada pasar pagi-pagi minggu sekali jual wah enak banget tuh di otawa ya wah enak banget kamu ada kerjaan di otawa gak mungkin gak gak ya aku pernah tinggal di otawa dan aku trauma beb gak mau alkohol ada kaitannya dengan cuaca disana mungkin ya biar mereka hangat aja kalau minum-minum perasa hangat itu aku pernah dengar itu di Indonesia ya aku menyebutnya mitos tapi aku sering dengar itu karena ada orang Indonesia juga aku pernah aku sempat dengar seperti oh bule suka minum-minum karena karena dingin kalau disini panas jadi kita jangan ikuti kayak bule yang banyak minum tapi ya tapi itu ya karena saya tahu kebiasaan jadi saya karena jadi tahu kan kebiasaan orang-orang itu kadang-kadang kan ini disewain juga untuk umum nih si ringnya ini kan terus kan di sekitar valley ini ada beberapa club hockey ice hockey club dari yang bapak-bapak doang ada terus ada yang campur bapak-bapak, ibu-ibu anak muda ada lah gitu ya itu mereka kan masih sewa per jam terus dapet dressing room kan yang ada kamar mandinya ada ini untuk mereka itu kalau saya kalau kita bersihin pasti selalu ada like dua karton bir sampahnya jadi mereka tuh minum dulu sebelum main dan fun kalau saya jahat kalau saya jahat nih kan gak boleh nyetir dalam keadaan lebih dari minum lebih dari dua kaleng bir kan kan polisi deket sini ya kan dan kalau polisinya juga mau kerjaan ya kalau di Indonesia itu udah jadi objekan tuh lu parkir aja di parkiran Akadias itu polisi pasti gak ada yang mau pulang tuh si si para pemain hoki kan karena mereka pasti minumnya lebih dari dua kaleng bir dan gak ada taksi disini ya taksi susah ya jadi jadi saya pikir oh ini peluang kamu jahat karena kamu udah mikir itu kamu gak lakukan tapi kamu mikir jadi aku tahu kamu jahat gak karena mereka ngebaik sama saya jadi gak ngehe tapi kalau mereka gak ada yang ngehe sama saya tapi budaya minum-minum mungkin mau kurang katanya Gen Z udah gak suka tidak separah dan kemudian waktu kita kunjungi ibu kemarin kan Uncle David ngomong mereka mereka bicara tentang zaman dulu mereka pas di kantor mereka minum terus jadi mereka minum meeting jaman dulu jaman dulu iya jaman dulu mereka meeting minum-minum sambil kerja jadi di kantor itu ada minuman di dalam ofisnya kamu bisa makan sepanjang hari pada waktu makan itu udah biasa tapi sekarang saya pikir kalau jika guru memiliki whisky di deskripsi itu seperti oh mereka pasti dipecat kalau ketahuan tapi dulu enggak kayak dulu mereka minum banyak dan waktu aku kerja juga di Nova Scotia hal dia bilang itu accountingnya dia dulu juga mereka sama waktu makan makan pergi ke pub minum beberapa minum beberapa beer dan kemudian kembali dan hitung-hitung gitu sekarang itu udah enggak budayanya ya lebih dari alkohol sekarang mereka lebih suka TikTok sih ya ya enggak tapi memang ya karena ya itu saya enggak khawatirnya karena enggak ada yang berantem enggak ada yang rese itu yang paling penting kalau buat saya sih enggak ada yang rese juga jadi ya itu itu mau lo itu jalan lo ya selalu aja gitu yang penting enggak ganggu gue gitu kan dan enggak ada enggak ada Anna Novita Sari angga kok kekursan aduh ya disini mungkin abis bulan puasa ya ah iya kenapa ya apa tapi saya memang kalau jadi pulang saya pengen dia akan memperiksa ketika kita mengambil dia saya pengen periksa kesehatan ya pokoknya saya rasa nah ya itu seumur hidup saya punya sepatu baru kali ini sepatu saya bener-bener sampai habis itu soalnya itu sampai kayak mau rata karena dipakai jalan jadi satu malam saya jalan mungkin wah banyak banget deh pokoknya mungkin karena itu mungkin ini ya Anna tetap iya kalau mau lebih tambah berat badan kamu makan ini tapi nanti saya ih sakit badan oh right ya karena kamu alergi segala macem makanya secukupnya your kurus menurut saya it's not sakit karena sakit karena apa dokter yang akan tanya satu perkara dia akan tanya apa ada ada perubahan what has changed in your lifestyle sakit badan badan well kamu jalan kaki i don't know like 20.000 step setiap hari gara-gara kerja you physical labor and that's every time you work it's like super physical and then you're never sitting down terus kamu ada alergi apa so you stop drinking the sugar drinks that alone would get the weight off so that's for me it's like jelas ya of course you lose weight lah kurus gitu perutnya jadi six pack gak belum six pack sih gak tapi udah gak ada ini gak ada gak ada ya gak buncit gak ada handle gak ada gak ada ya gak ada jarak tinggi gegara banyak minum kafein dan pikun dimensia gegaram banyak minum alkohol oh oh hmm 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 all right iya oke so are we gonna stay on for a while or are you done kayaknya saya harus tidur juga sebentar kamu tidur kamu kerja malam ini iya saya kerja nanti jam 6 aku study aku mau pake laptop ini karena aku exam hari Selasa and hari Rabu so aku study lagi guys ya iya dan saya seperti biasa balik ke dunia nyata toilet dan ngepel lantai lagi oh iya iya alright guys terima kasih untuk chatnya terima kasih sama sawerannya juga and mohon maaf lahir batin lahir batin lagi selamat lebaran let's do another year iya kayaknya ini lama banget kenya karena ya karena kita di ya mudah-mudahan pokoknya kita masih belum tau belum tau tapi saya mau pulang alright take care guys bye sehat-sehat ya sihat-sehat Terima kasih.